Kita beralih ke informasi dari Menparekraf Sandiaga Uno bersama dengan Karang Taruna Kelurahan Kebun Baru, Tempat Jakarta Selatan memanen hasil budidaya ikan lele melalui program Juragan Lele Lalap. Program ini dianggap dapat membantu pemuda Karang Taruna dalam menjaga hal-hal negatif dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Sebagai wujud kepedulian terhadap anak muda yang kreatif dan juga produktif, Rumah Sandiaga Uno Indonesia dan Rumah Siap Kerja Bekerja Sama dengan Karang Taruna menggelar panen ikan lele setelah dibudidayakan selama tiga bulan. Sandi juga memberikan bantuan alat budidaya ikan lele serta membuka warung pecel lele yang akan digunakan para remaja Karang Taruna. Warga menilai program ini tepat sasaran karena dapat mengurangi kegiatan negatif para pemuda serta membantu penghasilan para pemuda Karang Taruna Kebun Baru. Menparekraf pun berharap program ini dapat membantu penguatan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat. Karang Taruna ini generasi muda harapan bangsa. Mereka harus bisa produktif, mereka harus bisa cari pengalaman, langsung bisa cari duit. Dengan panen 295 kg ini nilainya saya udah itu, 10 juta rupiah lebih. Dalam waktu tiga bulan Karang Taruna yang biasanya masih ngasih proposal kemana-mana itu, kemarin sekarang malah punya penghasilan.